Oh iya teman, Pantai Mengenti adalah salah satu titik pendaratan hasil tangkapan laut di Kabupaten Kebumen. Tidak heran kalau setiap hari pantai ini selalu ramai aktivitas nelayan. Biasanya nelayan berangkat ke laut pada pagi hari dan kembali ke darat saat siang hari. Bapakku adalah salah satu nelayan di sini. Nah itu bapak pulang, ayo kita bantu kawan. Uniknya setiap selesai melaut perahu dipikul sampai ke tepi. Sengaja perahu tidak ditambatkan di pinggir laut untuk menjaga perahu dari ombak kencang. Bapak, kamu lihat ya Pak? Ya, kamu lihat semua ini. Dindaknya ini. Mata-mata ini, bapaknya baru saja. Jangan keperluan saja. Boleh karena dandang ini. Duh, pribunnya Pak. Apa yang saya ingin di pasar? Saya sudah susah, saya sudah repot-repot. Bapak, saya pesan, maling mantri. Bantu Pak Kauju ini. Mesti timun, saya suka kebun. Ya Pak. Ya. Teman, aku tinggal di desa Karangdur, kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah. Setiap hari, pasar tempat pelelangan ikan atau TPI di desaku tidak pernah sepi. Banyak juragan dari kota yang datang kemari untuk mencari dagangan. Salah satunya adalah ibu juragan Guita yang kami temui. Oh iya, anaknya lang. Pengen kapan berpengkota? Ketuk, di laman yang kepriwek. Ketipan sama atas, bu bapak kan kacamatannya bapak. Ketuk, lawas, sudah urutku. Oh iya lang. Ketuk, sudah urutku. Iya, kacamatnya lang. Kasihan, bapak. Penglihatannya menjadi terganggu karena kacamatannya rusak. Semoga saja juragan bisa membantuku mendapatkan kacamata baru untuk bapak. Awas, hati-hati kawan. Jalan nyelicin. Bulang-bulang cepat, kaya nge-naiki, wis mulai lho. Ketua, bulang, ambil baik. Iya, bulang, burangnya nyutuh tulang. Iya, wis cepat, siap-siap. Seperti yang aku duga, kakak sudah lebih dulu datang dan mulai panen. Ini dia hasil panen kebun milik pamanku, timun Jepang. Bentuknya mirip dengan timun lokal. Tapi, kalau diperhatikan lebih dekat, sayuran ini punya beberapa perbedaan. Sesuai dengan namanya, timun Jepang atau Kyuri berasal dari negeri Sakura, Jepang. Bentuk timun ini lebih panjang dari timun lokal, warnanya hijau gelap, dan bertekstur gelombang pada kulitnya. Cara panen timun Jepang gampang banget. Pilih timun yang sudah tua, lalu tarik dari tangkainya. Tidak perlu pisau atau gunting. Timun Jepang dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 bulan. Kepi, nak wis penuh di kumpulan Mangana ya, di kumpulan Mangana. Ya, mbak. Oh iya, teman. Pamanku bilang belum banyak yang menanam tanaman ini. Padahal timun Jepang banyak sekali dicari. Terutama oleh pengusaha kuliner sawat, burger, dan kebab. Tolong, nak bapak tuh seneng banget nak dimasakin timun. Siki balik yuk, masak timun yuk. Ya, mbak. Ya. Yuk, pada misur yuk, wis rampung. Yalang, yalang. Wah, itu ide bagus, Kak. Tunggu apa lagi? Let's go!